Hai kalau di jalan pavingan enggak terasa untuk getarannya yo terus kalau di jalan yang jelek getarannya lebih sopan lah daripada aslinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang suri malam sobat VIP hobi dimanapun temen-temen berada ya Oke temen untuk hari ini sebelumnya jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari VIP hobi berikutnya sip temen-temen untuk hari ini akan saya cek bongkar-bongkar yang agak besar ya maksudnya agak jelimet bukan jelimet sih banyak yang dibuka maksudnya dan banyak yang diganti jadi hari ini nanti akan saya cek untuk ganti setangnya motor kesayangan kita politron Voxer biar lebih nyaman lagi ya katanya temen-temen seperti itu tapi enggak tahu ya untuk hasilnya nanti kenyamanan orang kan beda-beda jadi nanti rencananya ini setengah akan saya ganti poskomnya saya ganti poskom pakai PCX 160 ya dan setangnya saya ganti pakai RZR nanti oke bahan-bahannya apa saja yang perlu dipersiapkan dan perlu diperjuangkan ya sekarang ya kita lihat dulu apa saja Oke teman-teman ini bahan-bahannya ya yang pertama ya ini setangnya saya pakai setang RZR ya saya belinya Rp 55.000 lumayan tebel nih terus berikutnya ya ini poskomnya yang penuh perjuangan nih poskomnya ini saya cari di online shop ada cuman harganya digoreng yang semuanya maksudnya mahal-mahal tapi saya kemarin beli apa inden inden di delr Honda katanya sih dua minggu tapi datangnya enggak sampai dua minggu ya sekitar 10 harian lah datang harganya saya dapat Rp 98.000 murah sekali ya daripada yang di online shop 130 150 ada yang 200 bahkan ini poskom PCX 190 terus ini jalur stangnya saya online juga semuanya Rp 30.000-an habis itu apalagi ya Oh ya racernya ini saya racer bawah saya pakai racer orinya PCX satu pasangnya Rp 55.000 selera teman-teman bisa pakai yang aftermarket bisa pakai ini terserah terus yang atasnya saya pakai bitstreet Rp 33.000 ini kebetulan saya beli online juga satu toko jadi sekalian belinya terus beli gitu washer washer itu ring ring ya handle apa ring ring bawah ini ring bawah ini nggak wajib sih yang yang penting itu ringnya ini ya pakai ring ini ring untuk bawahnya ini dan kebetulan soalnya satu toko dengan yang barangnya satunya kalau ini wajib teman-teman nah ini washer apa plate handle plate handle nya ini nanti dipakai untuk tempatnya apa namanya karetnya ya karet peredamnya yang bawah eh saya yang bawah yang atas sorry jadi ini yang wajib ini yang menuh perjuangan juga soalnya dimana-mana susah saya belinya waktu itu mumpung ada online dan kebetulan ada ini juga yang bawah ini jadi ini yang atas terus ini yang bawah ya seperti itu ini yang agak susah saya belinya sebulan yang lalu nyicil semua ini enggak langsung set itu semua enggak jadi nyicil semua ini plate handle terus apa gandengannya ini apa namanya ini karet-karetnya nah ini karet ada karet atas dan karet bawah jadi yang bikin nyaman untuk mengurangi penggitaran yang ini ini ori orinya bcx atau orinya apa namanya eh Honda Wind Honda Wind sama ini ini satu setnya begini atas bawah Rp20.000 online juga terus romane oh iya bau teh ini kalau tracernya ini ini online juga Rp20.000 online satu set gini ya paling saya beli sekalian sama baut untuk apa Hai nah untuk skok 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 depan terus tutup apa tutup ininya tutup poskomnya saya pakai bitstreet ini ini yang bawah ada dua ya nanti dicatuin begini yang bawah ini saya belinya Rp84.985.000 lah ya saya belinya online satu toko juga sama ini justru yang mahal yang kecil ini nah sambungannya ini yang mahal ini kok ngepelur ya nah inilah pokoknya ya sambungannya ini semalah Rp95.000 yang ini nah ini sambungan begini satu set jadi kalau di total ya Rp17.000 Rp180.000 lah ya saya beli di online juga nanti untuk apa namanya link-linknya akan saya tulis di deskripsi ya nah ini maksud saya kebunan ada karetnya yang udah saya buka ya ini pemasangannya ini yang atas tuh ada yang ada pentilnya begini nah ini saya yang bilang tadi ini masuk gini ini pasnya nanti saya mulai tak cepat ya Nah ini nanti masuk gini temen-temen hai 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 kamu fokus lagi nih nah ini nah gini nanti masuk di poskomnya dunia look ini harus pasti menggunakan macam nih yang bawah pakai yang ini seluruh seperti ini kalau ada kalau nggak ada langsung gini kalau pakai tapi lebih amannya begini sih nah gini ini nanti tinggal di baut seperti itu Oke kita langsung rakit ya rakit terus kita pasang disitu di motornya Oh ya nanti linknya di deskripsi ya Oke temen udah saya buka ini ya saya skip tadi prosesnya soalnya biar cepet dan saat caranya sama aja sama yang kemarin ya jadi nih dilepas soketnya dilepas nih yang soket mana ya Nah yang ini nih tinggal ditarik aja gampang lepas biar lebih leluasa nanti itunya mentah tak taruh dulu ini nah nanti ini bautnya ini nih ini belum tak potongin nanti dipotongin juga dilepasin satu-satu tinggal bukain aja oke selamat menikmati jadi seperti ini teman-teman udah saya lepas udah buntung dia tampilannya seperti ini dan ini setir bawaannya nih kayak setir sepeda pancal makanya ini geter-geter ya nggak ada poskomnya soalnya oke nanti kita tinggal pasang bauti lukur di goreng dulu ya murnya kok bukan bauti tinggal pasang kita pun udah terpasang semua ya ini udah saklannya udah semua ini juga jadi ini saya iket semua disini ya ketoknya nah ini saya iket semua disini ini mau saya ulir-ulir kayaknya tetep aja nggak bisa masuk ini kan disini nanti nah kalau ini masuk sini ini nggak bisa nih soalnya kurang nekuk begini soalnya kalau stang RZR ini lebih rendah kayaknya tapi kita coba dulu nanti nanti kalau tapi nggak saya pasang dulu ya ini ya nanti kalau udah saya rasa nyaman ini saya pasang dan ini saya coba ini saya coba ini nanti kalau terlalu rendah ya saya ganti stang yang agak tinggi ini pasti nanti bisa masuk ke sini tapi nanti kalau udah nyaman begini ya udah minta pasang tak coba ini larang soal ini mahal ini berapa ya 80 sekian gitu ini yang ini daripada yang ini yang gede jadi seperti itu ini di kabel pis terus sudah kita tinggal pasang kita tinggal rapikan selesai Alhamdulillah akhirnya udah selesai terpasang semua temen-temen jadi sebenarnya udah terpasang dua hari yang lalu langsung saya tes juga Alhamdulillah cukup nyaman dan akhirnya saya putuskan ini tak cowok langsung tak pasang jadi udah langsung rapi disini untuk POV nya ini nih C nah kalau dari sini seperti ini jadi setir RZR yang low ini itu cukup rendah ternyata dan agak pendek dari aslinya C kita bandingkan ya sama yang aslinya ya nih aslinya nih eh jadi kalau aslinya itu apoteh CC CC Aduh nah ini nih sanggini ya ini tengah-tengah nih nah ini selisihnya segini nih ada sekitar berapa kalau saya ini tuh 10 cm lebih ya Nah jadi agak pendek setirnya otomatis kita taruhin dulu kalau dia agak pendek itu otomatis dia agak berat ya untuk nyetirnya ya jadi beloknya kan kalau dia seperti segini ya nariknya kan lebih enteng ya sedangkan ini agak pendek jadi agak segini jadi otomatis dia agak agak berat sedikit lah nggak terlalu pengaruh yang penting ini gitaranya udah bener-bener terdam di apa karetnya ya karena yang bawah sini yang dibawa racer tadi itu terus ini yang pendek itu dengan saya tinggi 172 cm kalau full belok nah ini segini nih nah ini ya nggak terlalu itu ya nggak nggak mungkin kalau kalau kita belok mentok begini kaki di sini pasti kaki di bawah tuh jadi nggak masalah viewnya seperti ini kelihatan kokoh sekali terus dari samping Aduh sampai jatuh si tanggini si ini dari samping begini jadi nggak terlalu tinggi ya untuk setangnya dan gapnya ini sekitar satu senti setengah dua senti lah ya nggak terlalu tinggi untuk tutupnya pakai bit street dan yang paling penting cukup meredam dan kalau di jalan pavingan enggak terasa untuk getarannya yuk terus kalau di jalan yang jelek getarannya lebih sopan lah daripada aslinya jadi lebih empuk sedikit overall puas ya ya secukup sekian teman-teman untuk penggantian stang polytron Fox R saya untuk linknya nanti saya share di deskripsi ya untuk link-link part-part perintilannya siapa tahu temen-temen mau ganti juga terus apalagi ya udah gitu toh terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari VIP hobi berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati